Tingginya popularitas Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo atau Jokowi dianggap mampu mengangkat elektabilitas para calon anggota legislatif. Itu sebabnya mengapa banyak caleg baik yang berasal dari PDIP maupun di luar PDIP tak segan-segan memasang foto bersama mantan wali kota Solo itu dalam poster kampanye mereka. Ada yang beranggapan pencantuman gambar Jokowi itu merupakan bentuk tidak percaya diri seorang caleg. Namun ada juga pendapat lain mengatakan ini adalah kreativitas seorang caleg yang tidak perlu ditanggapi secara serius. Fenomena itu disebabkan oleh sistem pemilu yang menganut suara terbanyak. Dengan demikian para caleg akan berusaha semaksimal mungkin untuk menarik hati masyarakat dan memperbincangkannya. Membahas hal ini kita akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Nuriyadi Darmawan, seorang caleg dari PDIP Dapil 3 Bekasi Selatan Jati Asih. Pak Nuriyadi, Pak Nuriyadi ini Anda juga salah satu. Seorang yang memasang, selain foto Anda, juga memasang foto Jokowi dalam semua atribut kampanye ya? Betul. Di mana saja Pak, dipasangnya Pak? Di seluruh semua alat kelengkapan, alat peraga kampanye saya, saya memasang Mas Jokowi. Atribut kampanye apa ya Pak, selain baliho, ada kartu nama juga ya? Baju, kaos. Baju, tim ya, kemudian di branding di mobil, di beberapa kendaraan operasional. Di semua, di semua alat peraga saya. Ini memang ide kreatif Anda sendiri ya? Iya, kebetulan kita di komunitas pendukung Jokowi juga. Oke, kenapa Anda memasang foto Jokowi, tidak ketua umum misalnya? Dengan ketua umum juga. Saya pasang ketua umum kita juga dan Pak Jokowi juga. Karena memang kita melihatnya Pak Jokowi, ya seperti itulah PDIP perjuangan gitu. Tapi lebih banyak Jokowinya daripada ketua umum ya? Saya pikir ya, mungkin agak lebih banyak Jokowinya mungkin ya. Kenapa Anda memilih Jokowi untuk dipasangkan dalam atribut kampanye Anda? Ya, yang pertama saya melihat kondisi rasional ya di masyarakat kita. Kondisi rasional seperti apa Pak Nuryadi? Ya, bahwa memang seorang leader itu, seorang pemimpin memang yang diingin oleh masyarakat adalah seperti yang difigurkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kemudian juga dari beberapa analisa kita di masyarakat juga, masyarakat lebih tertarik ketika bicara kita tentang Jokowi ketimbang persoalan-persoalan lain atau tambahnya kemanja lain gitu. Jadi Anda berharap masyarakat ketika berbicara soal Jokowi juga berbicara soal Anda? Saya yakin seperti itu, karena kenapa? Karena kader PDIP perjuangan yang memiliki sebuah integritas, saya pikir selayaknya lah seperti Jokowi dan kita menjual bahwa masih banyak sebenarnya beberapa kader PDIP perjuangan yang bagus. Cuma memang dalam hal ini karena memang tren di masyarakat seperti itu ya, mau tidak mau mungkin bukan saya saja, tapi seluruh Indonesia bahkan mungkin lebih mengunculkan kepada Jokowi-nya. Ya, banyak sekali memang caleg selain Bapak ini di mana-mana, bahkan bukan hanya caleg PDIP yang menggunakan hal ini. Ini artinya Anda berharap juga popularitas Jokowi itu bisa mengerek Anda juga? Sebenarnya kalau kita melihat popularitas itu sebenarnya berbeda kondisinya ya, maksudnya dengan kita. Cuma yang kita lihat di sini adalah sebuah branding nama bahwa memang masyarakat lebih tertarik gitu, interest gitu terhadap persoalan-persoalan yang bersifat tadi. Ada prinsip-prinsip dan secara rasional memang Jokowi ini sedang diharapkan oleh masyarakat. Artinya memang saling-saling mengisi lah di situ gitu ya. Sebenarnya ya termasuk program-program tidak kalah pentingnya juga. Ya, ketika orang tertarik membicarakan masalah Jokowi dan mereka juga berharap Jokowi menjadi apa namanya, pemimpin mereka, Anda juga berharap masyarakat juga akan tertarik membahas soal Anda? Ya, sangat berharap. Karena memang apa yang kita lakukan seperti apa yang dilakukan juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak kader-kader PD perjuangan yang baik yang sekelas Pak Jokowi. Cuma memang ini lagi satu-satunya tadi yang mempengaruhi kita atau kita menginginkan bahwa sebuah, ini kan sebuah dinamisme ya, di mana PD perjuangan sudah bangkit dan ternyata memiliki banyak kader sekualitas Pak Jokowi. Ya, kalau kader berkualitasnya itu selain Jokowi banyak, kenapa tidak memasang Anda sendiri misalnya sebagai kader yang berkualitas dari PDIP di tingkat Bekasi, kenapa harus memasang Jokowi? Icon. Ini kayak kurang percaya diri nih Pak Nuryadi. Sebenarnya bukan kurang percaya diri atau enggak ya. Jadi gini, Icon, Icon. Seperti kita misalkan nge-branded, misalkan produk gitu ya dalam satu apa, kalau kita bicara kemasannya aja kan belum tahu isinya. Tapi ketika kita bicara PDI perjuangan, bicara kita di masyarakat, di masyarakat paling bawah, apalagi saya di DPSB tingkat 2 ya. Ketika kita dialog dengan mereka, begitu kita bicara program, begitu kita bicara soal kinerja, pasti mereka tanyakan, Pak Jokowi Pak gimana? Pak Jokowi gimana? Nah ini dari 200 pertemuan yang saya lakukan, pasti berbicara soal Jokowi. Makanya kita melihat itu ya sudah lah. Sebagai satu peluang marketing ya? Iya, itu luar biasa, luar biasa. Dan saya berpikir juga bahwa memang masyarakat di bawah ini memang menginginkan Jokowi gitu. Seperti kita menjual Ibu Ketua Umum, ya mereka sudah tahu kualitas dan integritas Ibu Ketua Umum. Dan itu bukan yang mereka harapkan ya? Di kalangan muda seperti saya, caleg muda yang di bawah 40 tahunan seperti kami ini, ya memang ada sebuah pembangkit gairah ketika Jokowi bersama kita gitu. Artinya, bukan berarti tidak kurang percaya atau kurang percaya diri atau tidak percaya kepada diri sendiri, tapi memang ada sebuah gairah di mana kita terkondisi kepada seni-seni politik yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Artinya seni berusukannya, kemudian bersatu bersama masyarakatnya gitu. Ya, apa, kalau kita bicara soal Jokowi memang sekarang menjadi fenomenal. Tapi apa hubungannya antara Jokowi dengan Anda? Sehingga mencantumkan kota Jokowi di sana? Itu sama seperti persoalan kita dengan misalnya, kalau kita di Bekasi misalnya, efek yang didominasi di perjuangan di Bekasi ini seperti kita kan menjadi, jadi Bekasi ini kan pertama ya, ini sebagai penyandar kota Jakarta gitu ya, yang kedua juga sekitar 40-50 persen warga Bekasi yang bekerja di Suasa itu berada di Jakarta. Sehingga melekat sekali, seperti saya pernah lakukan itu di beberapa perumahan-perumahan atau di beberapa komplek-komplek di satu pemukiman yang notabene mereka bekerja di Jakarta ketika kita bicara dengan gambar gitu ya, dengan memvisualisasikan Jokowi, mereka lebih interest dan mereka lebih familiar gitu. Jadi kita terbantu dengan komunikasi seperti ini. Ya, artinya popularitas Anda juga akan terangkat nantinya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pak Nuryadi, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Nuryadi. Jangan kemana-mana. Ya, di alam kita lanjutkan masih bersama Nuryadi Darmawan, caleg dari PDIP untuk DPRD tingkat 2, Dapil, Bekasi, Selatan, Jati Asi. Pak Nuryadi, Ya, ini kalau kita bicara soal kan banyak selain Bapak, ini juga banyak orang yang menggunakan foto Jokowi di, apa namanya, di atribut kampanye mereka ya, berdampingan seperti itu. Nah, kalau bagi Pak Nuryadi, sebetulnya apa yang ingin Anda gambarkan dengan atribut itu? Apakah Anda ingin bilang kepada masyarakat bahwa Anda pendukung Jokowi, atau Anda sebetulnya seperti Jokowi, seperti itu? Yang pertama mungkin begini ya, Mas, ya. Ini kan isarat yang berupa visualisasi ya, gitu. Seperti juga branding-branding market, iklan-iklan yang ada, gitu ya. Jadi sebenarnya kemasannya, kita bukan mencampuri antara saya Jokowi atau Jokowi, saya menginginkan seperti Jokowi, sebenarnya bukan itu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal, ini yang tidak bisa kita elahkan, bahwa masyarakat itu menggandungi, atau menyukai figur-figur itu seperti Jokowi. Nah, kemudian dari intensitas sampai dengan elektabilitas juga, kita harus mengaturi juga bahwa semua sebenarnya, beberapa survei mengatakan juga seperti itu, gitu. Walaupun memang dasar kita bukan survei. Jadi sebenarnya ini hanya menghangatkan. Menghangatkan bahwa PD perjualan itu sebenarnya, kita ingin menyatakan bahwa jangan cuma melihat ketua umum kita, yang memang ketua umum kita ya sudah cukup matang, sebagi kenagaran kelamannya, gitu ya. Tapi juga sekarang ini sudah tumbuh di PD perjuangan itu, tokoh-tokoh baru sekelas Jokowi. Ya, bagi Anda sendiri apa tujuannya dengan mencantumkan Jokowi ini? Apa yang ingin masyarakat lihat dari, ketika melihat Baliho ada Anda dan Jokowi di sana? Apa yang ingin Anda harapkan dari masyarakat? Ya, yang pertama saya harapkan ketika kita dialog dengan masyarakat, masyarakat lebih interest kepada kita dan lebih apa ya, karena memang komunikasi kita lebih mudah ketika kita bicara seorang Jokowi, plus di sana ada Bumega yang, apa namanya, yang sudah kita mengalahi. Ya, artinya, Pak Nuriyadi, ketika kita bicara soal visualisasi, ini kan sebetulnya simbol. Simbol dari apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, kan? Apakah, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, apa yang ingin masyarakat lihat dari Anda ketika berpasangan dengan Jokowi dalam Baliho? Apakah masyarakat akan, apa namanya, melihat Anda sebagai orang yang kenal dengan Jokowi, orang yang tahu Jokowi, orang pendukung Jokowi, atau Anda ingin melihat bahwa Anda sejajar dengan Jokowi, atau seperti apa? Saya hanya mengisarakan kepada masyarakat secara visualisasi bahwa PDI memiliki sebuah, banyak kader ya, dari sebuah perjalanan PDI Perjuangan selama ini gitu ya, bahwa seperti integritas Jokowi, kemudian apa, dan saya ingin, keinginan saya ketika masyarakat saya visualisasikan dengan saya bersama Jokowi, saya ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa, kami semua kader PDI Perjuangan gitu, ya kami akan melakukan berupaya sebaik Jokowi ataupun kami mungkin bisa-bisa melampaui gitu dari apa yang sudah dilakukan gitu. Ya, saya setuju dengan Anda bahwa banyak kader baik di PDIP yang sekarang sudah menjadi penilaian positif di masyarakat. Tapi kenapa yang dicantumkan hanya Jokowi gitu, kalau memang Anda beranggapan demikian? Kenapa tidak misalnya Ganjar, ada Trirismarini misalnya, atau siapapun lah yang ada di PDIP untuk dicantumkan, kenapa hanya Jokowi dan Anda? Apakah Anda juga ingin menempatkan bahwa Anda salah satu kader PDIP yang patut diperhitungkan di daerah pemilihan Anda, seperti itu, atau bagaimana? Pertama tadi, Bekasi ini sebagai pencangga Jakarta, jadi lebih dekat ke Jakarta. Yang kedua, figur sentral yang sekarang diminasi oleh masyarakat, kalangan masyarakat di sekitaran kita di Bekasi, dan mayoritas di beberapa, apa namanya, posisir Jakarta, seperti Depo, kemudian beberapa daerah, memang Jokowi. Jadi kalau kita di Jawa Timur sana, kemungkinan besar kita bisa juga menempatkan Ganjar Pranawang, misalnya atau apa. Saya bisa memastikan, saya bisa memastikan bahwa bukan hanya di Jakarta dan sekitarnya, di Jawa Timur, di Jawa Tengah juga banyak menggunakan foto Jokowi bersanding dengan calegnya. Bukan hanya dari PDIP, tapi juga dari partai lain, Pak Nuriyadi. Nah ini, kita punya satu grafik. Harapan baru ya, harapan baru ke Indonesia, kami bangga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya, sesuai dengan amanah ketua umum kami, dan beliau juga dekat sekali dengan ibu ketua umum, dan saya pikir Jokowi adalah aset bangsa yang memang harus kita, jadi gini, kita belum tahu apa keputusan partai tentang Jokowi, tapi kami berharap bahwa the next generation itu adalah Jokowi gitu, dan kita di sini memang familiar sekali, masyarakat Indonesia familiar sekali dengan Jokowi, entah karena memang title-nya atau kemudian elekta lebih tinggi atau apa ya, yang pasti kita lebih familiar ketika kita memberikan satu pemahaman tentang Jokowi dan kita gitu. Dan Anda berharap juga masyarakat di sekitar Dapil Anda juga akan familiar dengan Anda? Sangat, sangat berharap. Ya, ini ada beberapa hal alasan caleg menggunakan poster Jokowi yang kami himpun, Pak Nuriyadi, yang pertama adalah mengangkat popularitas caleg, mengangkat popularitas parpol juga di wilayah yang bersangkutan, dan mempromosikan Jokowi sebagai capresnya. Nah, dan itu memang sesuai dengan tujuan awal, tujuan Anda dengan mencantumkan Jokowi ya? Ya, saya berharap memang ada the next generation nanti, gitu ya. Dan beliau juga sangat santun kepada ketua umum kita. Oke. Ya, Pak Nuriyadi, ini di samping ada beberapa alasan tadi. Kita juga punya ada satu, apa namanya, grafik mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye. Saya coba banyak bacakan. Ini alat peraga tidak ditempatkan di tempat ibadah, rumah sakit, gedung pemerintah, sekolah, jalan protokol, jalan tol, prasarana publik, taman, dan pepohonan. Ini mudah-mudahan Pak Nuriyadi tidak menempatkan atribut kampanye-nya di sana ya? Tidak pernah menempatkan itu. Bahkan kami seluruh atribut itu masuk ke beberapa tadi, saya bilang di tingkat-tingkat RT dan RW. Itu Baliho yang bergambar Anda dan Jokowi itu di mana ditaruhnya, Pak? Kenapa? Baliho yang bergambar Anda dan Jokowi ditaruh di mana? Kita taruh di posko-posko pemenangan, kemudian juga. Ini terbukti bahwa memang elektabilitas Jokowi dan PDI memang membaik. Ya mas, kenapa? Karena kami sendiri sebagai, kebetulan saya salah satu. Popularitas PDIP itu membaik karena jika Jokowi dijadikan calegnya, capresnya Pak Nuriyadi? Dua-duanya, dua-duanya. Karena memang bersama. Mas Yusufu menyatakan itu, bahwa popularitas dan elektabilitas PDIP itu akan meningkat jauh jika mencapreskan Jokowi. Nah, apakah Anda juga berharap dengan memasang foto Jokowi, popularitas dan elektabilitas Anda juga akan tinggi? Iya, saya selalu memasang Pak Jokowi itu bersama dengan PDIP Perjongan dan Jokowi. Artinya begini ya, bahwa memang mau tidak mau, terima tidak terima, bahwa memang masyarakat sekarang, masyarakat Indonesia baik di sekitar Bekasi maupun Jakarta memang, ini harus kita terima juga. Sebenarnya, bahwa memang yang bukan PDIP pun ketika bicara Jokowi, mereka antusias, gitu. Artinya, ini fakta di lapangan ketika kita bicara di wilayah. Makanya, saya bilang tadi, saya tidak pernah memasang banner di lapangan, tapi ini langsung mereka yang pinta, gitu. Seperti jam dinding saya, sekian ribu ini, dipinta oleh warga, karena memang ada Jokowi-nya, gitu. Ini juga enggak sebuah hekoria tingkat keminatan atau tingkat elektabilitas apa. Karena masyarakat, ya, karena masyarakat menilai Anda kenal dengan Jokowi, ya? Mungkin. Baik. Pak Nuri Ade, terima kasih banyak sudah bersama kami di Primetime Talk. Beberapa waktu lalu, calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Nasdem, Erizal Effendi, ketahuan memasang foto Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo alias Jokowi di Bali Honya. Hal itu menjadi janggal, mengingat Jokowi adalah kader dari PDIP. Sementara, DPP PDI Perjuangan tidak mempersoalkan jika ada kadernya yang menempatkan foto Jokowi Dodo di alat peragak kampanye. Tujuannya tentu saja untuk menaikkan elektabilitas. Benarkah elektabilitas mereka akan terdongkrak dengan menyertakan foto Jokowi? Atau, jangan-jangan, figur Jokowi yang akan semakin dikenal dengan penyebaran poster-poster itu. Membahas hal ini, kita akan berbincang dengan Effendi MS Simbolon, Ketua DPP PDIP. Oke, selain itu di line telepon kita juga tersambung dengan Prof. Hamdi Muluk, pakar psikologi politik. Nanti kita, Prof. Hamdi? Ya, nanti kita akan coba menghubungi kembali Prof. Hamdi. Bang Effendi, ini kalau kita melihat, Bang Effendi juga nyalek lagi ya? Iya, nyalek lagi. Ada foto Jokowi-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini kenapa ini, kader-kader yang lain ini pada masang foto Jokowi, kalau Bang Effendi nggak? Ya, saya kira tidak ada yang salah kan? Tidak ada yang salah, kita bicara soal-salah dan benar ya sebetulnya. Tapi apa alasannya sebetulnya? Ya. Kayaknya banyak caleg, apa namanya, PDIP yang kurang pede sepede Bang Effendi nampaknya? Ya, bukan. Kita kan harus realistis juga bahwa... Realistis terhadap apa? Ketenaran Pak Jokowi ini juga kan sesuatu yang fenomenal ya. Jadi, dalam politik sah saja menggunakan siasat, mensiasati ketenaran tokoh itu kemudian di... Supaya ikut tenar juga? Ya, wajar saja. Kalau Bang Effendi nggak perlu lagi udah cukup tenar ya? Bukan, kita kan di Jakarta hampir semua, semua kader yang ikut caleg di DPRD semua fotonya dengan Pak Jokowi. Iya, kenapa nggak dengan Ketua Umum misalnya? Ada, ada. Jadi ada Bung Karnonya bahkan ada... Nggak banyak tuh? Bung Megawati. Banyaknya dengan Jokowi? Ya, itu mungkin kalau diperbanyak jadi semakin kecil stikernya. Nggak apa-apa lah. Itu kan kami menyadari kalau itu dinamika ya. Dinamika dan berkah bagi PDIB ya? Ya, dan mucu. Pak Jokowi juga kan semakin banyak yang tempel-tempel kemana-mana. Oke, Bang Effendi, kita punya grafik. Kita lihat bersama. Ini ada hasil survei Sugeng Seredi Sindikat atau SSS. Elektabilitas Jokowi, ini tertinggi ya, 22,97 persen pada tangan... Ini pada akhir tahun ya, 12 Desember. Artinya masih sangat baru. Terus kemudian disusul dengan Prabowo, Abruzal Pakri, Megawati ada di urutan keempat dan juga Wiranto. Ya, itu dari... Ya, ini masih dari SSS. Ini pada 25 Agustus hingga 9 September, itu Jokowi masih fenomenal. 45,8 persen disusul dengan Yusuf Kala yang hanya 9 persen, kemudian Dahlan Iskan, Prabowo, dan Mahfud MD. Sementara ini versi Pusat Data Bersatu atau PDB, lagi-lagi Jokowi fenomenal. 31,8 persen ini elektabilitasnya. Kemudian disusul oleh Prabowo yang hanya 16 persen, kemudian ketiga Dahlan Iskan hanya 5,8. Ya, ini kalau kita melihat hasil survei-survei ini memang ini Jokowi tak terbendung ya. Kemudian ini dari Indonesia Research Center atau IRC, Jokowi juga 31 persen, bahkan urutan kedua tidak sampai setengahnya dari elektabilitas Jokowi. Kalau kita bicara soal elektabilitas, ini tentu popularitasnya sangat tinggi. Selalu seperti itu hasil surveikan, Bang Effendi ya. Ini nampaknya memang sah-sah saja kalau misalkan orang nggak pede terus menempatkan Jokowi sebagai... Saya kira bukan karena tidak pede, itu kan momentum politik ini perlu dioptimalkan. Dioptimalkan seperti apa? Artinya kalau kita hanya bernilai 6, kita ingin 8, cari 2, itu kan ya dengan menambahkan figur-figur yang secara nasional itu menjadi kuat, memperkuat, melegitimasi figur si calon Negi Selatim itu wajar saja. Iya, dan memperkuat mereka juga caleg-calegnya di mata masyarakat ya. Iya, jadi mutual lah, mutual benefit ya. Saya kira nggak ada yang salah di situ. Nggak ada yang salah memang? Kita-kira memang ingin menggali apa sebetulnya alasan mereka? Ya, kecuali kalau caleg PDI perjuangan menempelkan wajah sosok yang bukan kader PDI perjuangan. SBI misalnya gitu ya. Ya, itu menjadi masalah. Itu baru, baru kita perlu psikotest ulang. Karena setiap caleg kita kan melalui proses psikotest. Jadi, kalau masih di track-nya ya, dan masih ukuahnya itu bersama dengan para kader, kenapa tidak? Tapi kalau misalkan hasil survei misalkan yang tertinggi adalah misalkan kader dari partai lain, sah nggak? Boleh nggak? Oh, ditempelkan? Nggak ada. Itu nggak akan pernah ditempel oleh kader PDI perjuangan. Boleh dicek gitu. Dari Sabang sampai Meroket. Sampai sekarang memang tidak ada. Cuman kalau kita melihat partai lain ini kan ada partai Nasdem misalnya. Itu mungkin partai lain. Ya, mereka kan punya cerita sendiri. Kami partai yang sudah cukup tua loh, 41 tahun ya. Jadi, tidak pernah itu di dalam sejarah. Dan warnanya juga selalu merah, hitam, dan putih. Itu tiga warna yang merupakan satu kesatuan integral itu dalam mewujudkan sebuah ideologi yang... Ini ada anjuran nggak sih dari DPP soal pemasangan foto Jokowi di... Nggak ada. Nggak ada. Artinya ini memang murni ide kreatif dari caleg-caleg. Iya, kreatif pengurus dan kita mendorong itu. Sepanjang memang itu mampu menaikkan elektabilitas partai dan juga si calonnya, kenapa tidak? Dan yang bersangkutan tentu Pak Jokowi juga tidak keberatan. Jangan dicuri gitu, kemudian diedit. Ini kan foto asli. Tinggal sepahaman oke, kenapa tidak? Kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Bang. Iya, silahkan. Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan sebelum kendara sumber kita simak grafik berikut ini. Ini ada beberapa pernyataan dari Ketua DPP Golkar, Yoris Rawe ya. Jokowi ini fenomenal kalau flashback sama kayak SB pada awal tahun pemilu 2004 dan 2009. Ya, pada saat itu juga memang SB juga ini ya, popularitas dan elektabilitasnya tinggi. Kemudian ini ada Eva Kusuma Sundari, politisi PDIP. Itu memang strategi pemasaran. Bila dikatakan caleg itu, bisa dikatakan caleg itu tidak percaya diri. Nah, ini penyataan dari orang PDIP juga ini. Boleh, Pak D? Oh, saya kira-kira. Dan ini dari Nasrum mengatakan, menurut saya itu adalah kreativitas seorang caleg yang pasti tidak ada instruksi partai untuk membuat foto Jokowi bergandeng dengan gambar Pak Suhyan Paloh. Ya, ini kalau kita simak pernyataan tadi, ini ada tiga pernyataan. Ini agak sedikit-sedikit berbeda, tapi menarik sebetulnya kita simak ya. Nah, itu juga pernyataan Mbak Eva. Itu bilang ini, ya ini kreativitas, tapi memang ada kekurang percaya dirian dari caleg ini. Ini kalau kita bilang di Jakarta sendiri saja, ini semua caleg DPRD dari PDIP itu juga mencantumkan Jokowi di sampingnya. Iya, iya. Semuanya? Semua. Semua, tidak masalah. Iya. Kenapa tidak gitu? Tidak ada, bukan konteks dalam tidak percaya diri atau percaya diri. Apa dong? Ya, siapa sih yang punya jaminan bahwa akan terpilih kan tidak ada. Semua. Artinya dengan memasang foto Jokowi berharap itu menjadi jaminan akan terpilih? Saya kira bukan harap saja, tapi ini kan eforia yang konstruktif juga. Dan harus dimanfaatkan ya? Ya, kenapa tidak? Kecuali tadi, Pak Jokowi ini bukan kader PDI Perjuangan. Dan itu menjadi... Kalau tujuannya untuk terpilih, kenapa tidak menggunakan itu? Artinya kalau ada tokoh yang tidak, bukan berasal dari partai... Siapa misalnya itu, Pak? Saya nggak tahu. Dia kan nggak logis, nggak logis memasang gambar siapa gitu. Apa wajar? Ya tidak relevan. Tapi kalau tokoh yang sedang menjadi perhatian publik ya, dan kesederhanaannya itu, itu kan ingin ditampilkan bersama dengan dia itu menunjukkan bahwa dia juga seturut dengan... Katakanlah garis pikirnya Pak Jokowi. Kalau Pak Fendi, kenapa nggak mencantumkan Jokowi di sana? Nggak seturut dengan Jokowi? Oh, bukan. Kamu cukup pede ya? Ya bukan, suka soal PDI. Ya kebetulan nggak ada posisinya aja. Nanti juga kalau ada posisinya ditempelin. Oke, baik banget, Pak Fendi. Terima kasih banyak sudah bersama Pak Fendi. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati